Siap pemirsa kasus ini mengemuka setelah publik dihebohkan dengan drama penyandaraan keluarga Diana. Sejak 6 Januari keluarga ini dikunci di dalam rumahnya dan tak bisa beraktivitas. Terpenjara di rumah sendiri. Tak hanya gerbang ini gembok, pintu utama rumah ini juga dipaku rapat dengan papat. Keluarga Diana tak bisa lagi beraktivitas secara normal. Sudah sejak 6 Januari keluarga ini dikunci di dalam rumahnya. Jangankan anak-anaknya bersekolah. Untuk sehari-hari mencari makan saja, mereka susah. Pihak kepolisian akhirnya membuka gembok dan kunci rumah Diana. Setengah tercekat, Diana menceritakan awal kejadian itu. Jadi hari Rabu itu, kita dapat panggilan dari polisi Polres. Saya, ayah saya, sama suami saya dipanggil ke Polres. Namun pada jam yang sehari dan jam yang sama, itu udah banyak polisi pagi di sini. Terus nggak lama kemudian datang rombongan motor orang-orang premannya. Terus mereka teriak-teriak di luar, mereka loncat pagar, terus mereka palang-palang nih pintu sama jendela. Terus dirantai, digembok. Untuk menjaga situasi tetap aman dan terkendali, anggota polisi disiagakan di lokasi hingga adanya proses evakuasi yang sah dari Dinas Perubahan DKI Jakarta. Buktinya polisi datang ke sini untuk memberikan dari proses negosiasi untuk membuka gembok. PT UAS Raya sudah memberikan dan mengerti akhirnya memberikan kepada polisi akses kunci. Kita menunggu kunci dari tadi. Jadi tolong dipahami. Tolong diluruskan. Dan keadaannya juga semua sehat. Dan tidak ada yang selainnya ini. Kini keluarga Diana tengah menempuh jalur hukum dan mengajukan tugatan ke pengadilan negeri Jakarta pada tanggal 23 Desember lalu. Sebelumnya puluhan warga berdatangan dan menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan. Kendati telah bebas beraktifitas keluar rumah. Namun keluarga Azari dan Diana masih menyimpan kekhawatiran jika nantinya akan ada orang-orang tak bertanggung jawab kembali meneror atau melakukan pengembukan. Tepuk Tanah Bensi Media memberitakan.